selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati senyuman di bibirnya tampak menyejukkan terlebih saat ia memperlihatkan giginya yang sudah copot sesekali ia menggoda saat jurnalis Tribun Timur menemuinya di emperan jalan Uripsumuharjo, Makassar, Sulawesi Selatan tepatnya di depan asrama peralatan Kodam atau Paldam 14 Hasanuddin jaraknya sekitar 230 meter dari kantor gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tangannya tampak memegang tongkat ia mengakui jika tak ada tongkat pambu itu Nenek Nuria tak mampu lagi berjalan ia duduk di kursi plastik mini Halo Nek Halo Nek Siapa nama Tek? Nuria Bubun Nuria Bubun Nek berapa mi murtak? Ya pokoknya tahun saya lahir tahun 42 1942 Barat ini sudah 79 tahun eh 79 ya nanti kalau tahun 2022 ini 22 juga ada apa mi masih kuat di jalan tapi kalau kesini ini ada tongkatnya Nenek jadi tidak bisa kalau anak-anak kalau kalau biasa kalau aku bisa yurku najam begini kalau aku bisa muat biasa airingan gitu bisa maik jalan-jalan ini garam batan bisa dikidara sendiri siapa kesini di sini hati-hati gitu di bawah dari jam berapa si mulai jualan di sini jam 9 jam 10 sampai Maghrib jam 10 atau jam 11 oh itu sudah tidak saat diajak ngobrol ia selalu mendekatkan telinganya tak jauh dari tempatnya ada gerobak yang warnanya tampak mulai pudar sedangkan di depannya berjejar sayur dagangannya Nenek tiga anak ini berjualan sayur di emperan jalan ada banyak jenis sayur segar yang dijajakannya mulai dari kangkung jagung kuning pare timun sawi hingga bawang putih dan cabai ia berharap pengguna jalan yang melintas bisa mampir membeli dagangannya sayur itu dibelinya di pasar Terong yang jaraknya sekitar sekitar 3,9 km dari asrama Paldam ia mengaku setiap hari pukul 6 pagi belanja di pasar meski sudah tua renta Nuria tak ingin beribadah beribadah untuk penghasilan per hari untuk pindah lokasi agar sedikit terlindungi dari pandangan tamu-tamu sebenarnya lebih dulu tinggal di asrama bapak dari anak-anaknya salah satu anggota tentara yang berhak mendapatkan fasilitas tempat tinggal di sana sayangnya semasa hidupnya sang suami kerap berjudi belum sempat membeli sebidang tanah untuk Nuria dan ketiga anaknya ia meninggal di tahun 1999 Nuria dan anaknya diperingatkan pindah sejak tahun 2006 informasinya asrama Paldam sendiri akan dibangun ia mengaku telah berbesar hati untuk pindah jika memang dari pihak asrama memintanya masih kuat berdiri masih kuat masih kuat masih kuat masih kuat masih kuat masih sehat begini begini selamat menikmati